Malu aku jadi orang Indonesia. Ketika di Pekalongan, SMA kelas 3, ke Wisconsin aku dapat beasiswa. 1956 itulah tahunnya, aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Negeriku baru enam tahun terhormat diakui dunia, terasa hebat merebut merdeka dari Belanda. Sahabatku sekelas, Tom Stone namanya, Whitefish Bay kampung asalnya, kagum dia pada revolusi Indonesia. Dia mengarang tentang pertempuran Surabaya, jelas Bung Tomo jadi tokoh utama. Dan kecil-kecilan aku, narasumbernya, dadaku musuh, jadi anak Indonesia. Tom Stone akhirnya masuk West Point Academy dan mendapat PhD dari Rice University. Dia sudah pensiun perwira tinggi dari US Army. Dulu dadaku tegap bila aku berdiri, mengapa aku sering benar merundun gini. Langit akhlak rubuh di atas negeriku berserak-serak, hukum tak tegak, doyong berderak-derak. Berjalan aku di Rojas Boulevard, Gelang Road, Lebuh Tur Razak. Berjalan aku di Sixth Avenue, Medan Tahrir dan Ginza. Berjalan aku di Dam, Champs-Elysees dan Mesopotamia. Di selah halayak aku berlindung di belakang hitam kacamata dan kubenamkan topi baret di kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. Di negeriku selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu. Di negeriku sekongkol bisnis dan birokrasi berterang-terang curang. Susah dicari tandingan. Di negeriku anak lelaki, anak perempuan, kemenakan, sepupu dan cucu. Dimanja kuasa ayah, paman dan kakek secara hancur-hancuran. Seujung kaku tak perlu malu. Di negeriku komisi pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan, senjata, persawat, tempur, kapal, selam, kedelih, terigu, dan puyum dipotong birokrasi lebih separuh masuk kantong jas safari. Di kerutaan besar, anak presiden, anak menteri, anak jenderal, anak sekjen, dan anak dirjen. Dilayani seperti presiden, menteri, jenderal, sekjen, dan dirjen sejati. Agar orang tua mereka berselang hati. Di negeriku penghitungan suara pemilihan umum sangat-sangat-sangat-sangat-sangat jelas. Penipuan besar-besaran tanpa seujung rambut pun bersalah perasaan. Di negeriku khutbah, sholat kabar, majalah, buku, dan saniwara yang opininya bersilah. Tak habis dan tak putus, dilarang-larang. Di negeriku dibakar pasar. Pedagang jelata supaya berdiri pusat belanja modal raksasa. Di negeriku Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah. Jumlah harum-arumah mereka punya jenazah. Sekarang saja sementara mereka kalah. Gelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka oleh satman akhirat. Akan diinjak dan dilunya lumat-lumat. Di negeriku keputusan pengadilan secara agak rahasia dan tidak rahasia dapat ditawar. Dalam bentuk jual beli. Kabarnya dengan sepotong SK suatu hari akan masuk bursa efek Jakarta. Secara resmi. Di negeriku rasa aman tak ada. Karena 20 pungutan, 15 itu ini tekanan dan 10 macam ancaman. Di negeriku telepon banyak disadap. Mata-mata kelebihan kerja, fotokopi gosip dan fitnah. Bertebar, disabar-sebar. Di negeriku sepak bola sudah naik tingkat jadi pertunjukan teror penonton. antar kota. Cuma karena sebagian sangat kecil bangsa kita tak pernah bersedia menerima skor pertandingan. Skor pertandingan yang disetujui bersama. Di negeriku rupanya sudah diputuskan kita terlibat piala dunia demi keamanan antarbangsa. Apalagi piala dunia itu cuma urusan negara-negara kecil. Karena Cina, India, Rusia dan kita tidak ikut serta. Sehingga cukuplah Indonesia menjadi penonton lewat satelit saja. Di negeriku ada pembunuhan, penculikan dan penyiksaan rakyat terang-terangan di Aceh, Tanjung, Beril, Lampung, Haurkone, Nipah, Santra, Krus, Irian dan Banyuwangi. Ada pula pembunuhan tahan terang-terangan yang merupakan dusta. Terang-terangan di bawah cahaya, surya terang-terangan. Dan matahari tidak pernah dipanggil kepegadilan sebagai saksi terang-terangan. Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada. Tapi dalam kehadiran kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang menyelam ditumpukan jerami selepas menuai padi. Langit akhlak rubuh di atas negeriku berserak-serak. Hukum tidak tegak doyong berderak-derak. Berjalan aku di Rohas, Bulevat, Gelang, Rot, Lebuh, Tun, Razak. Berjalan aku di Sixth Avenue, Madian, Tahrir dan Ginza. Berjalan aku di Dark, Shams, Elizei dan Misoto, Botania. Di selah halayat aku berlindung. Di belakang hitam kacamata. Kemudian ku benamkan topi baret di kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. 1998.